Assalamualaikum dulur-dulur semua, kembali lagi di channel Fakta Unik 99. Tahukah Anda tentang awal berdirinya Kerajaan Majapahit? Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 M. Cucu Kartanegara, Raja Singosari dikalahkan Jayakatwang, yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Ahyawi Raja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trawulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit, terkait dengan historia. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Hubilaihan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Hubilaihan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Nah itulah sejarah singkat berdirinya Kerajaan Majapahit, semoga dapat menambah wawasan buat kita semua khususnya generasi muda penerus bangsa. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih.